Itu menunjukkan bahwa beberapa bagian dari kitab Samsutu Hiroh itu bermasalah Di situ di dalamnya Pak Doktor Samsutu Ha ketika berbicara silsida diantaranya merujuk kepada Samsutu Hiroh Nah bagaimana nantinya ini akan tetap menganggap bahwa ada pertalian hubungan kekeluargaan atau hubungan perkawinan Ternyata sampai detik ini belum ada satupun dari yang telah menghubungi Raden Rashid memiliki data Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua Salam persaudaraan dari kami Arasubilan Channel Saudara-saudaraku kembali saya menyapa Anda Dan kembali saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami Dan kami juga mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan Tak bosan-bosan juga kami memohon doa dan dukungan dari Anda Serta masukan atas apa yang kami ulas Sahabat-sahabatku sekalian pada 10 Maret 2024 Yakni sebelum memasuki bulan Ramadan Kami menyampaikan satu pengumuman Satu ajarkan diskusi Atau kalau diperkasar itu tantangan debat Terhadap siapapun Yang memiliki data valid resmi dan primer Terkait dengan seorang tokoh pahlawan di Jogja Yang diklaim sebagai bagian dari Ba'alwi bermarga bin Yahya Lebih spesifik lagi adalah tantangan Diskusi atau debat Kepada siapapun Yang mengakui dan memiliki data Bahwa Habib Hasan bin Toha bin Yahya itu adalah KRT Semudiningrat Yang makamnya dibangun dengan megah di Lamperkidul, Semarang, Jawa Tengah Saat itu kami menyampaikan beberapa persyaratan Di antaranya adalah tentang siapa KRT Semudiningrat Kedua, sejarah resmi KRT Semudiningrat Dan ketiga, di mana letak makamnya Tiga poin itu yang menjadi tatapan utama Dengan data primer Dan pada saat itu juga Salah satu dari Terah Sri Sultan Hamengkubonu II Yakni Raden Ar-Rashid Sampai-sampai memberikan nomor handphonenya kepada kami Untuk dicantumkan khusus chat WA Agar bisa menghubungi beliau Yang nanti jika memang ada Bisa berdiskusi langsung Atau berdebat langsung Dengan Ustadz Muhammad Yasir Arafat Dosen di UIN Sunan Kalijaga Yang juga seorang sejarawan Serta peneliti makam-makam kunu dan kebudayaan Jawa Nah Dari 10 Maret Hingga saat ini 28 Maret 2024 Ya 17 hari Sampai menjelang lebaran Seperti apakah Respon dari Orang-orang yang menerima Tantangan itu Atau Dari mereka Yang ingin Menyampaikan sesuatu Terhadap Raden Ar-Rashid Sebagai orang yang telah menyebarkan nomor handphonenya Ternyata Dari Informasi yang disampaikan kepada kami Beliau menuliskan Dalam WA Sampai detik ini Banyak yang menghubungi saya Tapi sayangnya Tidak nyambung Dengan fokus utama topik yang diajukan Yaitu Terkait dengan Satu Siapa Kanjeng Raden Tunggung Sumudingrat B Sejarah KRG Sumudingrat C Letak makam Kanjeng Raden Tunggung Sumudingrat Apalagi Yang siap menghadirkan data Serat atau babat Lebih tidak ada lagi Kalau yang marah-marah Secara tidak jelas Juga ada Kemudian Yang semacam itu Tidak kami tanggapi Menghabis-habiskan waktu saja Ya dan Mending dengan Muris yang lebih bermanfaat aja Kalau yang cuma marah-marah itu Beliau juga menegaskan bahwa Ini terkait dengan Seorang youtuber yang mengatakan Bahwa itu hanya perbedaan Sehingga dianggap hanya versi Versi A versi B Beliau mempertegas disini Perbedaan versi itu Kalau serat atau babat Versus serat dengan babat Dan itu sampai detik ini Tidak ada Artinya tidak ada yang Menyampaikan Saya punya serat ini Tahun ini Semasa Atau sezaman Dengan Dengan harapan Kalau memang ada Ini kan masih ada Itikat baik Dari keluarga besar Kerantan Seperti apa Dan bagaimana Klaim Bahwa Kanjengrat dan Temunggung semu Diningrat itu Adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya Yang Berarti Kalau Habib Hasan bin Toha Beliau adalah Putra Dari Habib Toha Yang Kemarin Ketika kami Mengulas Salah satu Bagian Dari buku Yang ditulis Oleh Profesor Ismail Fajri Alatos What is Religious Authority Disitu Beliau Di antaranya Selain Selain juga Apa Observasi Di lapangan Beliau juga Merujuk Pada Keterangan Abah Lutfi Yang ternyata Sudah Dimuat Di dalam Kitab Syamsudohiroh Kitab Syamsudohiroh Itu adalah Seperti yang disampaikan Oleh Prof Ismail Kemarin Dalam bukunya Adalah Rujukan Otoritatif Kaum Ba'alawi Dalam Hal Nasab Walaupun Syamsudohiroh Ini ditulis Sudah lama Tetapi Keterangan Keterangan Tambahan Atau dalam Catatan Kaki Atau dalam Tahkikannya Itu Di antaranya Menyertakan Keterangan Tentang Hasan Sumudhidingrat Yang dikatakan Sebagai Putra Dari Habib Tohe Habib Tohe Ini Dikatakan Menikahi Putri Dari Sri Sultan Hameng Kubwono Yang pertama Sementara Habib Hasan Yang dalam Kurung Sumudhidingrat Itu Dikatakan Menikahi Putri Dari Sri Sultan Hameng Kubwono Kedua Nah Kalau ini Benar Berarti Dantibyo Dan Rasid Dan Terah Hameng Kubwono Kedua Memiliki Amih Atau Paman Dari Malu Ini perlu Dibuktikan Ya mohon maaf Kalau saya Agak tertawa Bukan Menertawakan Logikanya Kalau memang Ia kan Bisa disambungkan Faktanya Kan Ternyata Tidak Dan Sahabat Sahabatku Sekalian Ketika Kita Sudah Mengetahui Bahwa Catatan-catatan Yang dipersoalkan Oleh Keluarga Besar Dari Keraton Ngayak Yogyakarta Hadiningrat Atau Terah Mataram Islam Atau Secara Sepesifik Beberapa Edisi yang Lalu Kami Sampaikan Kekancingan Informasi Tentang Kekancingan Yang Dimiliki Oleh Terah KRT Sembun Hidiningrat Raden Mudi Ini Kan Menunjukkan Bahwa Beberapa Bagian Dari Kitab Samsuduh Hiroh Itu Bermas Allah Terkhusus Terkait Dengan KRT Sembun Diningrat Ini Yang Dikatakan Sebagai Bin Yahya Dengan Nama Asli Hasan Ini Di luar Kontek Secara Keseluruhan Isi Kitab Samsuduh Hiroh Yang Sudah Dikritisi Terkait Dengan Nasab Ba'alui Artinya Dari Alwi Bin Ubay Dillah Dan Dikatakan Bin Ahmad Bin Isa Ini Saya Anggap Terkait Dengan Diskursus Nasab Sudah Faktanya Sampai Sanggahan Secara Serius Dan Resmi Dari Robito Alawiyah Sebagai Organisasi Yang Membawahi Kaum Ba'alui Di Indonesia Saya Di luar Kontek Ini Fokus Kepada Persoalan Sejarahnya Ternyata Kitab Ini Kalau Memang Demikian Adanya Ya Bermasalah Dan Ini Akan Menjadi Masalah Berkelanjutan Sebab Kitab Itu Dicetak Dan Banyak Baik Dari Kalangan Ba'alui Ataupun Kalangan Sejarawan Yang Memiliki Kitab Itu Salah Satu Contoh Ketika Saya Mengumpas Tentang Sunan Ampel Saya Diantaranya Merujuk Kepada Buku Yang Ditulis Oleh Dokter Samsud Duhat Bukunya Berjudul Sunan Ampel Letak Dasar Dan Seterusnya Disitu Di dalamnya Dokter Samsud Duhat Ketika Berbicara Silsida Diantaranya Merujuk Kepada Samsud Iroh Nah Bagaimana Nanti Ketika Hal Ini Tidak Diluruskan Tidak Disampaikan Kepada Public Bahwa Ada Masalah Sementara Kitab Itu Akan Berkelanjutan Akan Terus Dibaca Dan Akan Kemungkinan Kalau Tidak Melihat Seperti Yang Kami Sampaikan Ini Akan Tetap Menganggap Bahwa Ada Pertalian Hubungan Kekluargaan Atau Hubungan Perkawinan Antara Leluhurnya Abah Lutfi Gampangannya Dengan Keluarga Keraton Sekarang khusus Dari HB1 Dan HB2 Ini kan Masalah Panjang Maka Kalau Kembali Kepada Persoalan Hukum Kemarin Maka Saya Pikir Ini Lebih Pas Penyadaran Penyampaian Pelurusan Dari Informasi Informasi Yang Tidak Sesuai Data Ini Dan Kembali Lagi Kepada Tantangan Debat Bagi Siapapun Apakah Memang Memiliki Data Kalau Tidak Ya Tidak Usah Sebab Apa Ya Percuma Juga Dan Mudah-mudahan Dari Beberapa Hal Yang Disampaikan Oleh Keluarga Besar Keraton Negara Tadi Ngerat Ataupun Dari Sejumlah Sejarawan Termasuk Dari Prof Fitter Kerry Ini Bisa Membuka Wawasan Kita Terkait Dengan Kesejarahan Secara Khusus Juga Tentang Peliknya Pengaburan Sejarah Atas Tokoh-tokoh Bangsa Ini Ini Baru Beberapa Titik Yang Kami Buka Tidak Menutup Kemungkinan Titik-titik Yang Lain Juga Banyak Tadi Saya Sempat Membuka-buka Di Kolom Komentar Terkait Dengan Pemansuan Makam Ada Yang Meminta Kepada Kami Jangan Hanya Fokus Fokus Kami Ini Lebih Banyak Di Daerah Jogja Dan Sekitarnya Ada Masih Di Wilayah Jawa Tengah Daerah Jeparah Khususnya Yang Mengeluhkan Di Kolom Komentar Yang Mengadukan Di Kolom Komentar Bahwa Disana Juga Diduga Banyak Sekali Makam Makam Yang Dihabibkan Nah Ini Karena Kami Tidak Turun Langsung Ke Lapangan Kami Tidak Berani Untuk Menyampaikan Kebenarannya Tapi Setidaknya Informasi Ini Kan Kita Bisa Apresiat Kita Bisa Tampung Walaupun Jujur Sahabat Sahabat Saya Tidak Memiliki Kemampuan Banyak Untuk Sering Turun Kelapangan Kami Kadangkala Bekerjasama Dengan Elemen Masyarakat Atau Dengan Sahabat Sahabat Yang Melakukan Penelitian Sebab Turun Kelapangan Selain Butuh Waktu Juga Butuh Dana Jujur Kami Tidak Memiliki Kemampuan Lebih Terkait Hal Kami Akan Berusaha Semampu Mampu Kami Yang Bisa Kami Sampaikan Dan Yang Bisa Kami Uli Semoga Nanti Setelah Lebaran Dari PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia Organisasi Yang Kemarin Telah Melayangkan Beberapa Surat Terhadap Pengurus Pengurus Makam Yang Disitu Ada Masalah Mudah-mudahan Setelah Lebaran Bisa Kembali Lagi Exist Kelapangan Dan Tentu Mohon Sabar Karena Persoalan Seperti Ini Tidak Mudah Selain Tantangan Seperti Yang Saya Katakan Tadi Waktu Dan Dana Dan Sebagainya Juga Tantangan Di Lapangan Karena Ketika Di Lapangan Orang Sudah Menganggap Itu Habib Kita Mengatakan Bukan Ya Pasti Terjadi Keles Maka Perlu Pendekatan Persuasif Pendekatan Secara Arkeologis Kesejarahan Dan Juga Bekerjasama Dengan Pemerintah Setempat Demikian Sahabat-sahabatku Sekalian Ini Saya Sekedar Menyampaikan Kepada Anda Mengingatkan Kepada Anda Karena Sebelumnya Setelah Kami Sampaikan Khawatir Di Antara Anda Ini Ada Yang Menanyakan Bagaimana Kelanjutan Halo Apa Kabar Bagaimana Kelanjutan Dari Tantangan Diskusi Ada Tidak Ternyata Sampai Detik Ini Belum Ada Satupun Dari Yang Telah Menghubungi Raden Rashid Memiliki Data Premier Data Resmi Entah Itu Serat Atau Babat Atau Apapun Sebagai Bukti Bahwa Habib Hasan Itu Adalah Kerti Subobini Maka Dengan Demikian Anda Bisa Menilainya Sendiri Demikian Mohon Maaf Jika Ada Kekiliruan Mohon Masukkannya Yang Konstruktif Kepada Kami Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh